Halo teman-teman semua, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar cara input daftar akun, data pelanggan, data pemasok, persediaan hingga data aktifa tetap. Nah kali ini mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu meng-input transaksi ke dalam software akurat. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah neraca saldo awal pada PT Speedmotor ini sudah sama atau belum dengan yang sudah di-input ke dalam software akurat. Cara mengeceknya kalian buka dulu software akurat, lalu klik laporan, kemudian klik daftar laporan. Buku besar, lalu pilih neraca saldo klasik. Karena data neraca saldo awal yang kita input itu pertanggal 30 November 2020, maka input pada bagian pertanggal ini 30 November 2020. Jangan lupa kalian cek list bagian ini. Lalu OK. Nah bisa dilihat di sini, total akhirnya adalah 540.650.000. Sedangkan pada data yang ada di soal, itu harusnya 543.650.000. Jadi ada selisih 3 juta. Dan setelah di cek, ternyata saldo potongan penjualan sebesar 3 juta itu belum di-input ke dalam akurat. Tinggal kalian input saja, caranya klik daftar, daftar akun, lalu cari potongan penjualan. Nah yang ini, kalian klik ubah, lalu masukkan saldonya. Tapi karena potongan penjualan ini adalah akun kontra, maka saat input saldo, kalian beri tanda negatif seperti ini. Lalu OK. Buka kembali data neraca saldo. Lalu kalian klik perbaharui. Maka saldonya akan muncul seperti ini, sebesar 3 juta. Dan sekarang total akhirnya sudah sama dengan yang ada di soal. Baru lanjut ke input transaksi. Nah yang ini kita close aja ya. Lalu daftar akun ini jangan lupa klik perbaharui juga. Close. Langsung saja kita bahas transaksi yang pertama. Nah disini ada penjualan yang dilakukan oleh PT Stern kepada PT Speedmotor. Nah bisa kalian lihat, PT Stern ini adalah salah satu pemasok. Artinya, kita sebagai PT Speedmotor baru saja melakukan pembelian dari PT Stern. Sehingga transaksi ini harus kalian input ke dalam jurnal pembelian. Caranya, klik pembelian. Pilih faktur pembelian. Lalu kita input dulu nama pemasok atau vendor, yaitu PT Stern. Jangan lupa input nomor invoice. Yang ini. Lalu tanggalnya adalah 7 Desember 2020. Bagian ship date-nya juga sama. 7 Desember 2020. Terminnya yaitu net 30. Lalu ship via Tiki. Nah sekarang baru input barang yang dibeli. Yaitu ada barang dengan kode P01 dan P03. Masing-masing sebanyak 2 unit. Kalian input juga harga satuannya. Tinggal diklik saja seperti ini. Unitnya masukkan di bagian quantity. Lalu harga per unit, yaitu 9.100.000. Lalu kalian tinggal tekan tab saja pada keyboard untuk memasukkan item berikutnya. Dengan kode P03. Nah perhatikan di sini, pada bagian subtotal, baru muncul total harga barang yang pertama. Untuk memunculkan barang yang kedua, kalian klik kembali bagian mana saja pada kolom seperti ini. Maka subtotalnya akan berubah. Nah sekarang kita masukkan pajaknya. Yaitu ada sebesar 4.180.000. Caranya gampang. Di bagian text ini, kalian ketik tag. Maka pajaknya akan muncul di bagian bawah. Dan totalnya juga sekarang sudah berubah. Baru terakhir masukkan biaya kirim. Sebesar 250.000. Caranya gampang. Kalian klik bagian beban. Lalu, biaya kirim itu masuk ke dalam akun Beban Angkut Pembelian. Sebesar 250.000. Tekan tab pada keyboard. Maka sekarang totalnya sudah berubah karena sudah ditambahkan dengan pajak dan ongkos kirim. Lalu, kalian klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi kedua. Nah, di sini adalah transaksi penjualan dari PT Speedmotor ke salah satu pelanggan, yaitu PT Sport. Kalian copy dulu nomor fakturnya. Lalu, buka bagian penjualan. Pilih faktur penjualan. Masukkan dulu nama pelanggan, yaitu PT Sport. Tinggal dipaste saja invoice-nya di bagian ini. Lalu, masukkan tanggalnya, yaitu 11 Desember 2020. Di bagian shift date juga sama. Lalu, kita input total barang yang dijual, yaitu ada dengan kode P01 dan P04, sebanyak 4 dan 2 unit. Harga per unitnya sudah otomatis muncul ya, jadi kalian tinggal input quantity atau jumlah unit yang dijual. Tekan tab untuk meng-input kode barang berikutnya, yaitu P04, sebanyak 2 unit. Pajaknya sudah otomatis muncul. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ongkos kirim sebesar Rp1.500.000. Untuk ongkos kirim penjualan, kalian input di bagian Frag, sebesar Rp1.500.000. Tekan tab, maka akan muncul bagian ini untuk meng-input akun yang akan kalian gunakan sebagai akun ongkos kirim penjualan. Nah, di sini untuk ongkos kirim penjualan, itu masuk ke dalam akun pendapatan angkot penjualan. Tapi karena tidak ada akunnya, kita bikin dulu akun baru. Caranya klik akun baru. Pilih pendapatan lain-lain. Nomor akunnya bebas, tapi awalnya harus 8. Misalnya di sini Rp8.200.000, nama akunnya pendapatan angkot penjualan. Lalu klik OK. Di bagian ini input nomor akun, kemudian tekan tab. Maka akan muncul akun pendapatan angkot penjualan. Lalu karena terminnya adalah COD, maka kita asumsikan kalau transaksi ini langsung dibayar di tempat oleh pelanggan ketika barang diterima. Jadi kalian klik bayar. Nah, pada bagian bank, kalian pilih uang dari pelanggan ini mau dimasukkan ke dalam akun yang mana. Misalnya di sini kita masukkan ke akun kas bank. Tanggalnya samakan saja, 11 Desember 2020. Jangan lupa ubah juga tanggal di bagian Payment Date. Lalu klik Simpan dan Tutup. Maka akan muncul keterangan Payment. Sebagai tanda kalau faktur ini sudah dilunasi oleh pelanggan. Kalian klik Simpan dan Tutup. Lanjut ke transaksi ketiga. Ada bukti kas masuk dari salah satu pelanggan atas pelunasan piutang sebesar 20 juta. Untuk mencatat penerimaan piutang, kalian klik bagian penerimaan penjualan. Pilih nama pelanggannya. Lalu ubah dulu ke kas bank. Masukkan tanggalnya. Nah, pada tabel akan muncul jumlah piutang atas nama pelanggan dengan kode C01. Karena sudah dibayar, kalian cek list bagian bayar. Lalu pada bagian Check Amount, masukkan jumlah piutang yang dilunasi, yaitu 20 juta. Tekan tab. Baru klik Simpan dan Tutup. Next, kita lanjut ke dokumen keempat. Ada pelunasan hutang ke pemasok, yaitu PT. Adi Motor sebesar 15 juta per tanggal 20 Desember. Untuk menginput transaksi ini, kalian klik pembelian. Pilih pembayaran pembelian. Masukkan dulu nama pemasoknya, yaitu PT. Adi Motor. Ganti ke kas bank. Lalu masukkan tanggal pembayaran, yaitu 20 Desember 2020. Checklist bagian bayar. Lalu kalian klik Check Amount. Maka nominalnya akan muncul otomatis seperti ini. Baru setelah itu, klik Simpan dan Tutup. Lanjut, pada tanggal 20 Desember, ada bukti kas keluar atas pembayaran listrik dan telepon, sebesar 2.500.000. Nah, untuk menginput pembayaran menggunakan kas, kalian klik bagian kas bank. Pilih pembayaran. Nah, di sini karena kita membayar menggunakan saldo kas bank, maka pilih kas bank. Input tanggalnya, 20 Desember 2020. Lalu masukkan akun yang akan digunakan untuk mencatat pembayaran. Nah, di sini pembayaran listrik dan telepon itu menggunakan akun beban utilitas. Tapi, karena di sini belum ada akun beban utilitas, kita buat dulu dengan nomor akun 6 dan nomornya mengikuti saja dari nomor akun sebelumnya. Misal di sini ada akun 62030. Berarti untuk akun beban utilitas ini, kita pakai nomor akun 62040. Caranya, klik Akun Baru. Pilih beban. Klik OK. Baru masukkan jumlah yang dibayar, yaitu 2.500.000. Akan tab. Isi juga bagian amount. Lalu klik Simpan dan Tutup. Lanjut ke transaksi tanggal 22 Desember. Masih berupa pembayaran kali ini atas pemasangan iklan, sebesar 2.500.000. Nah, cara inputnya masih sama, yaitu di bagian kas bank pada pembayaran. Bayarnya juga menggunakan kas bank per 22 Desember 2020. Nah, karena tadi pembayaran ini digunakan untuk membayar iklan, kita pilih akun beban pemasaran untuk mencatat transaksi tadi. Input nominal yang dibayar, yaitu 2.500.000. Tekan tab. Isi juga di bagian amount. Lalu kalian klik Simpan dan Tutup. Maka seluruh transaksi sebelum penyesuaian itu sudah selesai di input. Nah, sekarang tersisa data penyesuaian berupa penyesuaian sewa dan aktifa tetap. Tapi sebelum ke penyesuaian, kita lihat dulu data neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya klik laporan, daftar laporan, lalu teman-teman pilih buku besar dan neraca saldo klasik. Karena kita sudah memasukkan transaksi di bulan Desember, maka tampilkan neraca saldo per 31 Desember 2020. Cek list bagian termasuk saldo nol. Nah, seperti ini data neraca saldo sebelum penyesuaian. Bisa kalian gunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan saat input transaksi atau tidak. Nah, di sini sudah benar. Totalnya adalah 643.620.000. Baru sekarang kita lanjut mengerjakan penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian beban sewa bulan Desember sebesar Rp3.600.000. Langsung saja dicatat. Pada bagian buku besar, kalian klik bukti jurnal umum. Untuk penyesuaian tentu saja tanggal 31 Desember 2020. Kita pakai akun beban sewa sebesar Rp3.600.000. Tekan tab. Lalu tekan enter untuk menginput akun berikutnya. Yaitu akun sewa dibayar di muka. Kalian klik simpan dan tutup. Kita buka lagi neraca saldo yang tadi. Lalu klik perbaharui. Nah, maka sewanya sudah berhasil disesuaikan. Lanjut yang kedua ada penyusutan aktifa tetap. Pada akurat, untuk penyusutan aktifa tetap, kalian tidak perlu membuat jurnal penyesuaian, tapi cukup dengan proses tutup bulan. Nah, bagaimana caranya? Klik dulu buku besar. Pilih proses akhir bulan. Karena kita sedang menginput transaksi di bulan Desember, maka pilih Desember tahunnya 2020. Lalu OK. Buka kembali neraca saldo. Nah, bisa dilihat di sini. Sebelum disesuaikan, akun akumulasi jumlahnya seperti ini. Tapi kalau kalian perbaharui untuk menunjukkan jumlah setelah disesuaikan, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Jadi, perhitungan penyusutan aktifa itu otomatis dilakukan oleh software ini. Nah, jumlah akhir neraca saldo setelah penyesuaian yaitu Rp645.495.000. Maka seluruh transaksi dan data penyesuaian sudah selesai di input. Nah, sekarang kalian bisa buka daftar laporan untuk mengecek laporan keuangan dari neraca laba rugi, laporan laba ditahan, hingga laporan arus kas dan laporan lainnya. Semuanya sudah dibuat otomatis oleh sistem akurat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.